Selamat malam, saya ke Mas Yohan dulu. Jadi kalau dari survei Litbang Kompas, pemahaman terkait hak angket itu seperti apa? Sampai muncul angka 62,2 persen? Iya, ini wacana hak angket itu kan sebenarnya bergulir pasca 14 Februari ya. Setelah tahapan pemungutan suara bergulir, di cepat kemudian sebagian besar publik atau lembaga survei termasuk Kompas mempublikasikan. Baru kemudian wacana hak angket itu bergulir gitu ya. Jadi pasca itulah kemudian kami mencoba melihat bagaimana respon publik berhadap wacana atau usulan tentang hak angket itu. Jadi memang hasilnya yang sudah tadi ditaparkan, 62,2 persen respon ini itu setuju jika ada dugaan kecurangan gitu ya. Jadi memang desain pertanyaan kita memang menekankan jika ada kecurangan atau upaya-upaya curangan terhadap pemilu, apakah Anda setuju jika ini kemudian DPR mengadakan atau membuka, menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap jugaan kecurangan itu. Jadi desain riset ini, jajak pendapat ini memang menekankan memang jika ada kecurangan apakah responden setuju terhadap usulan hak angket DPR itu. Jadi 62,2 persen setuju dan tadi seperti yang diungkap memang sebagian besar memang yakin responden yakin bahwa konsolasi di DPR ini akan mengarah ke pembentukan hak angket itu. Tapi jangan lupa keyakinan ini juga dibayangi oleh 10,6 persen lainnya yang tidak yakin gitu ya bahwa konsolasi politik di DPR itu akan dengan mudah menggulirkan wacana hak angket itu merealisasikan hak angket itu. Jadi sebenarnya kita membacanya publik sebenarnya menunggu gitu ya menimbang-nimbang apakah benar hak angket ini pada karan wacana atau sebenarnya pada realisasi yang sebenarnya akan digunakan DPR untuk kemudian menggulirkan atau menggunakan haknya untuk melakukan penyelidikan terkait pemilu 2024 ini. Nah menarik soal ini apakah wacana atau akan ada realisasinya? Mbak Kati, kalau tadi seperti yang disampaikan Mas Yohan itu yang publik tunggu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya di rapat paripurna tadi ada interupsi dari PKB, dari PDIP, dari PKS untuk menggulirkan hak angket. Nah peluangnya seperti apa sejauh ini? Apakah bisa solid atau tidak? Karena setelah rapat paripurna ada doorstop dengan wartawan Nasdem baru bilangnya tapi di luar forum begitu. Jadi yang hanya di dalam forum itu kan baru tiga meskipun ya syaratnya sudah terpenuhi. Bagaimana Mbak Titip lihat peluangnya? Ya dinamikanya masih sangat menarik ya atau bisa dikatakan masih sangat dinamis segala prosesnya karena kenapa yang muncul ini kan baru tiga partai ya dan kalau kita lihat dari komposisi tiga partai itu kalau untuk sekedar pengusulan saja itu butuhnya tidak banyak Mbak hanya butuh 25 anggota DPR lebih dari satu fraksi. Jadi untuk pengusulan itu semestinya itu bisa dilakukan. Hanya saja untuk merealisasikan maka harus hadir setengah DPR, setengah anggota DPR dan dari yang hadir itu harus setengahnya setuju begitu. Nah kalau kita lihat dari sisi komposisi tiga partai ini kalau untuk misalnya dari sisi persetujuan kehadiran semua itu masih agak kurang begitu ya karena membutuhkan 287 lebih. Nah oleh karena itu bagi saya sih untuk realisasi atau tidak itu yang penting dimulai dulu begitu. Usulannya dari anggota DPR yang minimal butuh 25 dan lebih dari satu fraksi ini. Memikirkan langkah pendek atau pragmatis elektoral tetapi ada kepentingan yang lebih dari itu. Bagaimana kemudian kita memastikan proses pemilu kita ini sesuai dengan kehendak konstitusi. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar regularitas tapi kita ingin dari sisi sistemnya itu efektif dari sisi manajemennya profesional dan kredibel dari sisi penyelenggaraan berintegritas penegakan hukumnya berkeadilan dan pemilih itu terbentuk menjadi pemilih yang berdaya. Hak angket itu kan komitmennya memang komitmen demokrasi jangka panjang. Jadi tidak perlu ditakutkan untuk misalnya meluruskan atau kemudian meneruskan gagasan ini Mbak Friska. Saya ke Mas Yohan menarik tadi apa yang disampaikan Mbak Titi. Nah sebenarnya arahnya bisakah dibaca kemana yang dimaksud tujuan hak angket dari para responden dari hasil survei di Bank Kompas. Karena dasarnya sudah disampaikan sama Mas Yohan bahwa dugaan kecurangan pemilu. Tapi sebenarnya dasar keyakinan responden ini ujungnya berujung pada hasil pemilu atau prosesnya yang dipertanyakan sehingga ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah? Ya, kami menanyakan lebih ke prosesnya ya. Karena memang wacana yang berkembang pasca pemungutan suara itu kan isu soal kecurangan, dugaan-dugaan terhadap kecurangan di dalam praktek milu gitu ya. Nah itu yang kita uji ke publik dengan jajak pendapat ini. Jadi memang ada desain pertanyaan jika ada kecurangan, jika memang kecurangan itu benar ada menurut Anda perlukah DPR itu menggunakan hak angket itu? Jadi wacana kecurangan itu sendiri 25,4 persen responden itu mengaku mengikuti gitu ya wacana soal hak angket ini. Memang 45,4 mengikuti ya. Dari yang mengikuti itu kita tanya juga apakah di tempat, ini lebih ke pengalaman ya apakah di tempat tinggal Anda ada gejala kecurangan itu? Ya memang menariknya mayoritas tidak mengaku tidak ada tapi ada 16,3 persen responden yang mengaku di wilayahnya di mana dia menggunakan hak pilihnya itu ada gejala kekurangan itu. Jadi sepakat tadi Mbak Titi ya jadi isu besarnya adalah bagaimana ini menjadikan isu hak angket ini untuk memperkuat sistem pemilu ke depan regulasi pemilu ke depan jadi tidak semata-mata urusan elektoran semata tapi diniatkan lebih untuk bagaimana kemudian menjaga martabat pelaksaan pemilu menjaga proses pemilu dan sekaligus pada akhirnya adalah menghasilkan pemilu yang lebih berkualitas lagi gitu ya. Jadi semangatnya memang ke arah sana semestinya. Nah bagaimana untuk meluruskan nawaitu ini mengawasi nawaitu atau niatnya ini Mbak Titi memperkuat sistem pemilu ke depan bukan misalnya sekarang kan berkembang bola liarnya adalah tidak percaya dengan hasil pemilu bukan KMK tapi jalurnya hak angket begitu ya mungkin Mbak Titi juga masihohan mendengar ini saya ke Mbak Titi. Terus kalau juga berikutnya adalah bahkan ada yang lebih jauh lagi soal pemaksuduan presiden. Nah bagaimana Mbak Titi melihatnya dasar tidak hanya niat dari partai politiknya tapi juga mereka yang mendukung hak angket ini Mbak Titi? Ya proses di dalam hak angket itu kan akan melalui proses penyelidikan ya yang kemudian meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan substansi dari hak angket. Jadi hak angket kalau kita belajar dari pemilu 2009 itu kan dilakukan untuk kemudian memeriksa pemenuhan hak warga negara terkait dengan hak untuk menggunakan hak pilih. Nah di 2024 hampir semua pihak mengatakan dari sisi teknikalitas ada karut-marut pemilu yang luar biasa lalu dari sisi penegakan hukum ada ketidakpuasan terhadap keadilan pemilu. Pertanyaannya ini adalah jalur konstitusional yang diberikan kepada DPR untuk menggunakan haknya untuk kemudian melakukan penyelidikan atas pelaksanaan undang-undang. Sementara di Mahkamah Konstitusi itu adalah penyelesaian perselisihan hasil pemilu terhadap penetapan perolehan suara oleh KPU yang mempengaruhi apakah dia masuk ke putaran kedua ataukah perolehan kursi begitu. Jadi jalurnya sebenarnya agak berbeda. Masalah kemudian ada yang mengharapkan diikuti dengan hak menyatakan pendapat gitu ya atau HMP yang bisa berujung pada misalnya pernyataan bahwa Presiden melakukan apakah pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Kita kembali dulu kepada esensi hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan atas pelaksanaan suatu undang-undang. Saya meyakini ada kepentingan lebih besar karena ada hal-hal yang tidak bisa diungkap di pengadilan. Soal misalnya tadi ya apakah betul-betul penyelenggara kita ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Dan itu misalnya tercatat bahwa ada sejumlah putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh KPU secara sengaja. Misal soal keterwakilan perempuan lalu juga soal pencalonan mantan terpidana yang tidak ada perubahan peraturan KPU-nya. Si rekap yang menimbulkan keraguan terkait dengan akurasi dan kemudian validitas hasil yang akhirnya juga tidak mendapatkan penyelesaian yang baik. Jangan-jangan inilah kemudian jawaban yang bisa kemudian melegakan masyarakat. Jadi proses ini yang paling penting adalah dilalui dengan proporsionalitas, dengan profesionalitas, dan keberimbangan di dalam setiap tahapan-tahapannya. Begitu Mbak Friska. Harus profesional dan juga berimbang dalam setiap proses dan tahapan untuk melihat apakah jadi atau tidak, digulirkan atau tidak hak angkat di DPR ini. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, peneliti Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Terima kasih Mbak Titi, Mas Yohan. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Masih di Sapa Indonesia Malam. Beras mahal petani kecil ikut antre karena sawah mereka tak bisa lagi berproduksi. Apa masalah yang dihadapi dari kuburam saat ini? Kita ulas selepas sudah.